Gubernur Gorontalo akhirnya buka suara, terkait dengan keberhasilan Owan Boalemo di acara ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di Akademi 6 Indosiar. Orang nomor satu di provinsi Gorontalo tersebut, terang-terangan mengatakan, dirinya bangga dengan prestasi yang diraih oleh Owan Boalemo di panggung ajang bergensi tersebut. Tak ayal, pemerintah Gorontalo, lewat kabit humasnya mengumumkan, bahwa mereka akan memberikan hadiah spesial nan istimewa ke Owan Boalemo, sebagai apresiasi kepada Owan, yang telah mengharumkan nama Gorontalo, khususnya Kabupaten Boalemo. Seperti yang diketahui, pertama dalam sejarah belantika musik Gorontalo, Haryanto Tuna alias Owan yang berasal dari desa Pentadu Barat, Kabupaten Boalemo, berhasil juara 1 di di Akademi 6, Rabu, 21 Februari 2024. Ajang pencarian bakat yang dihelat oleh stasiun TV Indosiar itu memang dihususkan untuk para penyanyi-penyanyi dangdut berbakat yang diikuti masing-masing perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia. Setelah melewati babak penyisihan yang panjang, akhirnya Owan dari Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo menjadi juara 1 setelah mengalahkan Novia dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang puas di peringkat kedua. Penentuan juara itu dihitung dari perolehan polling SMS terbanyak. Memang saat penentuan juara polling kedua peserta saling kejar. Hingga akhirnya Owan yang menjadi juara pertama dengan perolehan polling sebanyak 53,27 persen dan Novia hanya mendapatkan polling sebanyak 46,73 persen. Mendapat juara pertama, Owan langsung sujud syukur dihadapan kedua orang tuanya, tangis haru kedua orang tua dan para pendukung Owan pun tak terhindarkan. Dalam momen haru itu Owan mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di seluruh Indonesia, terutama para penonton yang dari tempat kelahiran Owan yaitu Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di seluruh Indonesia, terutama para penonton yang di Provinsi Gorontalo, dan khususnya yang ada di Boalemo, ucap Owan. Dengan berhasil menjuarai di Akademi 6, Owan berhasil mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 300 juta, trofi, dan satu lagu kemenangan. Sedangkan Novia juara 2 berhasil membawa pulang uang tunai sebesar Rp. 200 juta, dan langsung mendapatkan peran dalam sebuah film yang akan ditayangkan di Indosiar. Owan menjadi juara 1 di The Akademi 6, dan berhasil menyandingkan namanya bersama juara di Akademi sebelumnya seperti Lesti Kejora, Evi Masamba, Icalma Jene, Vildan, dan Sri Devi. Seperti yang diketahui, sebelum mendapat gelar juara The 6, Owan sehari-hari ternyata adalah seorang nelayan. Di sela kesibukan, Owan rajin mengasah bakat menyanyi di acara-acara di kampung halaman. Bukan cuma itu, menurut sang ibu Ana, Owan juga kerap mengajar mengaji di kampungnya kecamatan Tilamuta. Pendalaman ilmu dan suara yang merdu juga membawa Owan sebagai juara satu lomba adzan. Berkat ketikihan berjuang dan keuletan, Owan mampu melewati konser The 6 dari audisi hingga grand final. Di puncak perebutan juara, Owan mengalahkan Novia asal serang Banten.